Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga hari ini kita semua semangat belajar ya. Senang Bapak hari ini bisa bertemu kalian walaupun dia daring ya, dia zoom. Tapi Bapak berharap semangat kalian dalam belajar ya tetap ada. Dan jangan pernah bermalasan-malasan. Semangat belajar, belajar, belajar. Oke, kalian harus tetap senang mengikuti pelajaran ini. Baik, di sini Bapak ingin tanya terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Oke, Mas Aditya Libari, ketua kelasnya ya. Mas Aditya Libari, silakan dipimpin. Membaca doa ya sebelum kita buka kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk kelancaran kita pada kegiatan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Oke. Selesai. Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillah berbalamin ya. Selesai. Oke. Selanjutnya, di sini. Kalian udah pada kenal Bapak belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, ya. Oke. Kita kenal makata sayang ya. Biar kita sama-sama kenal. Perkenalkan Bapak, Ibu Abbas. Kalian boleh manggil Pak Abbas atau Pak Ibas. Ya, Bapak ini tinggal di Cakung, Dungkerawang, Jakarta Timur. Untuk hobi Bapak yang ingin menjadi seorang konsulor yang profesional. Ya. Oke. Kalau Bapak sudah memperkenalkan diri, nih. Gantian nih. Ya, gantian untuk anak-anak-anak semua. Oke. Sekarang. Silahkan, Mas Aditya. Jelaskan nama, tempat tinggal, dan cita-citanya apa. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Aditya Ribari. Bisa dipanggil Bari. Tinggal di daerah Jakarta Selatan, tempat-tempat ponok labu. Cita-cita menjadi pengusaha, Pak. Oke. Mas Aditya Ribari, nih. Orang ponok labu, ya. Jaksal. Wah, ini. Gaul, nih. Mas Aditya Ribari, nih. Anak ECBD. Biasanya komen di ECBD, nih. Jadi, jadi pengusaha, ya. Amin, ya. Semoga bisa jadi pengusaha sukses. Bisa menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Oke? Oke. Baik, selanjutnya, Mbak Mehta. Coba silahkan. Perkenalkan nama panjangnya, tinggalnya, dan cita-citanya. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Halo, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mehta Purna Masari. Saya tinggal di daerah Jakarta Timur, lebih tepatnya daerah Pulau Jahe. Cita-cita saya mau menjadi seorang konsulor, Bapak. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Mbak Mehta. Wah, Mbak Mehta ternyata ga jauh-jauh, nih, ya. Dari Cakung, Pulau Jahe, dekat Bu Aras, gitu. Oke. Mbak Mehta pengen jadi seorang konsulor. Semoga cita-citanya tercapai, ya. Semangat terus untuk berproses. Semangat terus untuk belajar, Mbak Mehta. Oke. Selanjutnya, silakan Mbak Mehta. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mehta Masari. Umur saya 20 tahun. Saya tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Lebih tepatnya di Pik Penggilingan. Cita-cita saya ingin menjadi konsulor. Oke. Terima kasih, Mbak Mehta. Wah, ini lebih dekat lagi nama ternyata rumah saya. Saya suka pulak-pulak, ini. Kepik. Oke. Untuk Mbak Mehta, ya. Terima kasih. Ingin menjadi seorang konsulor. Semangat selalu. Pokoknya nikmatin semua proses pembelajaran. Jangan protes. Nikmatin prosesnya. Bukan protesnya. Terus, terus, dan terus. Semangat menjadi seorang konsulor. Bapak senang, bapak bangga. Banyak orang yang ingin menjadi konsulor. Baik. Selanjutnya, Mbak Endah. Silakan, Mbak Endah. Baik, terima kasih. Sebelumnya apa terdengar suara saya, Pak? Terdengar. Oke. Perkenalkan, nama saya Endah Septiani. Saya tinggal di Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Cita-cita saya menjadi dosen, Pak. Terima kasih, Mbak Endah. Mbak Endah tinggal di daerah Puncak. Ini Puncak Bekat Ataun. Ataun, Raya Panan. Oke. Untuk Mbak Endah, cita-citanya ingin menjadi seorang dosen. Tentu, seorang dosen perlu melakukan pendidikan S2. Setelah pendidikan S1. Mbak Endah, terus semangat belajar. Jangan pantang menyerah pejar gelar S2-nya menjadi seorang dosen. Semoga cita-cita Mbak Endah tercapai. Amin, ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, setelah Mbak Endah, Mbak Fifi Fajara. Silahkan, Mbak Fifi. Baik, terima kasih, Bapak. Perkenalkan semua. Nama saya Fifi Fajara. Tinggal di Kelapa 2 Depok. Cita-cita saya menjadi PNS. Amin. Oke. Mbak Fifi, rumahnya di Kelapa 2 Depok, ya. Saya kira Kelapa 2 Penggilingan, tuh. Dekat pik, deket rumah Mbak Miltah. Ternyata di Depok juga ada Kelapa 2. Terang, Pak. Ya. Di Kelapa 2 Depok, cita-cita ingin menjadi PNS. Amin, ya, Mbak Fifi, ya. Untuk PNS, ya, Mbak Fifi, ya itu tidak mudah tentunya. Karena ada beberapa tes dan pesaingnya juga banyak. Tapi, Mbak Fifi, jangan langsung mudah menyerah. Jangan patah semangat. Selalu semangat, pokoknya, ya. Untuk menggabai cita-citanya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Mbak Sultanika, nih. Silahkan perkenalkan, Mbak Sultanika. Baik, Pak. Perkenalkan. Nama saya Sultanika Zahra. Biasa dipanggil Zahra. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Tepatnya di Jumpaka Putih Timur. Cita-cita saya menjadi konsuler, Pak. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Mbak Jahra. Mbak Jahra di Jumpaka Putih, ya. Jakarta Pusat. Saya punya teman itu di daerah Kemayorannya, sih. Namanya Lita Dibayu Misi. Itu seorang fighter, ya. Seorang pelatih puncak silat, ya. Oke. Cita-citanya, Pak, menjadi seorang konsuler, ya. Mbak Jahra, ya, Bapak senang, mah. Menengah cita-cita kalian semua. Apalagi ada yang ingin menjadi seorang konsuler, ya. Seperti Bapak. Oke. Kalau ingin menjadi seorang konsuler, ya. Pokoknya, untuk Bapak Jahra sama dengan hasil saya kepada Bapak Meta, Bapak Sanila, ya. Terus, pokoknya, semangat, semangat, nikmati prosesnya, belajar, ya. Jangan yang namanya, ah, susah, ah, apa. Tetap semangat, belajar, sehingga cita-cita bisa tercapai. Oke. Amin, ya. Semoga jadi, Bapak Jahra. Saya Ciam, Mbak Rani. Silahkan perhatikan, Mbak Rani. Perkenalkan, nama saya Rani Lutia Rata. Saya biasa dipanggil Rani. Saya tinggal di Ciputa, Tanggerang Selatan. Cita-cita saya menjadi masalah sukses. Oke. Oke. Jadi, bukan masalah sukses, ya. Oke. Mbak Rani tinggal di daerah Ciputa. Waduh, Ciputa tuh suka macet mulu sih, itu Mbak Rani. Baik, sore. Ya. Oke. Cita-cita yang ingin jadi pengusaha sukses. Mbak Rani, dalam menggapai cita-cita jadi pengusaha sukses, Mbak Rani perlu asalasi juga, ya. Agak cita-cita tersebut mudah untuk diraih, ya. Dan Mbak Rani juga jangan pernah putus semangat untuk terus berusaha, berusaha, dan berusaha menjadi seorang pengusaha sukses. Semoga Mbak Rani ke depan bisa jadi pengusaha sukses, ya. Bisa sejajar lah sama Mas Aditya Ali Bari sama-sama sukses. Ya. Sama-sama jadi orang kaya nantinya. Oke, hamil ya. Oke. Selanjutnya Mbak Amel nih, ini cantik nih Mbak Amel nih. Silahkan Pak, perkenalkan dirinya nih. Baik Pak, terima kasih sebelumnya dibilang cantik. Ya. Biar nggak ngantuk. Ya. Baik Pak, nama saya Amel Diyarah Madanti. Saya tinggal di Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Ciracas. Cita-cita saya sebagai seorang pengusaha, Pak. Oke. Mbak Amel, terima kasih ya. Mbak Amel ini tinggal di Ciracas. Ini Ciracas. Saya punya teman kampus. Terus ketika saya kampus di situ, ada yang namanya Mestafoji. Wah, dia hebat. Anak organisasi. Pokoknya Mbak Amel, Mbak Amel penyakit pengusaha. Tetap ya nasihat saya sama. Kalau lebih seperti yang tadi terasa saya sampaikan pada semuanya, termasuk ke Bari dan juga ke Mbak Rani ya. Kalau penyakit pengusaha sukses ya, itu dikuatin relasinya. Dikuatin tekadnya, jangan mudah menyerah ketika menjalani sebuah usaha ya. Sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang besar, bahkan pengusaha yang tersohor ya. Oke, Mbak Amel, semoga bisa jadi pengusaha yang sukses. Amin. Amin. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Jadi, Bapak senang, betul ya. Di kelas ini, cita-citanya semua bagus-bagus. Mulia-mulia. Cita-cita yang benar-benar spesial semua. Menjadi konsulor, menjadi pengusaha. Pokoknya, semoga apa-apa yang kalian ingin capai, cita-cita kalian ini bisa terwujud. Oke, baik. Selanjutnya, di sini Bapak ingin memberitahu kepada kalian ya. Bapak ini, pengajar di kelas ini, Bapak ingin memberikan pembimbingan konseling kelompok. Ya, pembimbingan konseling kelompok. Coba pembimbingan konseling kelompok. Mbak Jahra, silahkan. Tahu nggak nih pengertian dari pembimbingan konseling kelompok? Baik, Pak. Menurut saya, pembimbingan kelompok merupakan salah satu jenis layanan dalam BK yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi ataupun pemecahan masalah individu yang menjadi beserta dari kegiatan kelompok tersebut, Pak. Oke, terima kasih, Bapak Jarah. Ya, benar yang dijelaskan, Bapak Jarah ya. Ini perlunya dinamika kelompok ya. Dalam menjalankan pembimbingan konsel kelompok ini, ya, Bapak ingin memberitahu juga kepada kalian, ya, dalam konsel kelompok ini ada beberapa asas-asasnya ya. Ada asas kegiatan, keterbukaan, konormatifan, kerahasian ya. Nah, untuk asas-asas inilah ya yang akan kita dinding tinggi nantinya ketika kita menjalankan ya sebuah BKP tersebut dinamikan konsel kelompok. Untuk yang namanya BKP-BKP ini, kita perlu yang namanya, apa, ya, punya topik, sebuah topik, ya, gitu. Topiknya, nantikan topik ini. Sekarang Bapak ingin coba tanya dulu ya. Bapak ingin coba tanya ke, siapa ya? Oke, ke Mbak Meta, Mbak Meta. Mbak Meta, nih, Mbak Meta, sejauh ini kalau ngakukan sesuatu itu, pola pikirnya itu bagaimana sih? Apakah suka berpikir positif thinking atau lebih ke negative thinking? Coba silahkan, Mbak Meta. Kalau untuk saya sendiri ya, Pak, sejauh ini saya masih sering banget gitu, mikir negatif, gitu. Bahkan sama diri saya sendiri, gitu. Dan masih belum bisa, gitu, mengolah dan ngebiasain diri sendiri, gitu. Buat berpikir positif, entah dalam berpikir apapun itu, gitu. Dan agak dampaknya buruk sih, Pak. Cuman sampai saat ini saya juga masih melatih diri saya untuk melihat segala sesuatu itu secara positif, gitu, Pak. Oke. Jadi, Mbak Meta di sini ya, lebih kemanyakan itu berpandang secara negatif, ya. Walaupun di sini, Mbak Meta bilang, Mbak Meta sedang berusaha untuk bagaimana caranya membawa pola pandang ke Mbak Meta yang tadi berpikir negatif. Jadi, berpikir positif, bagus. Hari ini, Bapak yang beritahu kalian, mengenai positif kita, kita akan, ya, akan menggunakan topik yang mana topiknya tadi, mengenai positif thinking. Kita lebih ke positif thinking-nya, ya. Untuk topik pembahasannya. Nah, untuk positif thinking ini sendiri, ya, kita bisa sama-sama tahu, ya, yang namanya berpikir positif itu, itu kalian ya, nggak perlu. Atau, jangan sampai yang kalian itu punya pandangan-pandangan yang mana hal-hal sebelum terjadi, kalian takut. Kalian ragu. Kalian udah berpikir negatif, puasanya diri kalian bakal begini, begini, dan begini. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Misalkan, Mas Adit Cahalibari. dia dihimbau oleh salah seorang guru atau misalkan saya, Mas Adit, silahkan maju ke depan mempresentasikan materi ini. disitu sebelum saya sampaikan Mas Adit maju, itu Mas Adit udah takut sendiri. Udah berpikir negatif sendiri. Apakah bisa? Kayaknya nggak bisa deh. Kan, saya nggak pandai ngomong. Kan, saya nggak tahu apa yang mau saya omongin. Kan, saya kan, kan gitu loh. Jadi, banyak pikiran negatifnya. Nah, ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Gitu loh. Jadi, apa-apa yang udah kita pikirin, sebisa mungkin kita berpikir positif. Agar nantinya hasilnya bisa positif. Makanya, positif thinking itu perlu dalam menjalani segala hal. semisal dalam melakukan pekerjaan, semisal dalam belajar, semisal dalam berinteraksi dengan orang. Itu perlu positif thinking. Karena kalau apa-apa kita negatif, kita akan menjadi orang yang dalam melakukan hal apapun itu kita nggak percaya diri, kita cenderung takut, kita cenderung apa ya, nggak penuh hati melakukan hal-hal tersebut. Maka dari itu, karena topik kita mengenai positif thinking, di sini kita untuk metodenya, video-video Sinkromo, kita akan lebih ke metode psikodrama. Untuk metode psikodrama, oke, siapa yang tahu aktif daripada psikodrama? Saya, Pak. Oke, silahkan. Kalau menurut saya itu psikodrama teknik yang diperankan untuk memecahkan masalah pada pesikis yang di alami orang individu, Pak. Dalam pemeran individu, terus juga dalam sebuah drama juga, yang diperankan dalam sebuah drama. Psikis ya, mental ya. Iya, Pak. Untuk psikodrama ini juga memiliki tujuan. Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan tentang tujuan tujuan psikodrama? Saya, Pak. Oke, silahkan. Tujuan psikodrama ini untuk memperoleh pengertian yang baik tentang individu itu sendiri, sehingga individu itu sendiri dapat menemukan konsep dirinya, apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh diri individu itu sendiri, serta reaksi-reaksi individu itu terhadap tekanan yang dialami individu itu sendiri. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih, Mbak Bintang, Jalan. Ya, terus penjelasannya, mau di tujuan-tujuannya. Oke, kita maksudnya saja ya, melakukan BKP ini mengenangkan mental psikodrama. Nah, dalam psikodrama ini, kita akan melakukan peran terbeda. Bapak akan berujuk untuk seorang narator, itu Mbak Bustanilam ya. Gimana Mbak Bustanilam, sedia? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Bustan. Oke, sekarang pemeran-pemerannya nih, Bapak akan sebutkan nama-namanya, kalian tinggal pilih saja. Misal, Gery. Gery adalah Bari. Misalkan saya sebut, Gery. Saya, Pak, saya mau jadi Gery, Pak. Bari, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk peranan apa, toko-toko ini, kita tetap ada lapan ya. Itu ada Binta, Diva, Kamila, Azel, Kera, ya, ibunya Binta, Parel, Binta Gery. Di sini, saya minta Mas Aditya Libari, saya tetap memeratkan dua tokoh. Ya. Oke, Mas Aditya Libari. Baik, Pak. Oke, coba Bapak sebutkan dulu ya, siapa yang mau jadi Binta, gitu-gitu ya. Oke. Sekarang, semuanya, perhatikan. Siapa yang ingin berperan sebagai Binta? Saya, Pak. Oke, Mbak Vivi Pajara ya. Oke, saya catat, Vivi menjadi Binta. Oke, selanjutnya, siapa yang ingin menjadi Diva? Saya, Pak. Siapa yang menjadi Diva? Saya, Pak. Oke, Mbak Enda. Mbak Enda di belakangnya ada gambar segitiga-segitiga. Azel. Oke. Mbak Diva, itu ada Enda. Selanjutnya, Kamila. Siapa yang mau jadi Kamila? Saya, Pak. Kamila, siapa? Amel ya, Mbak Amel ya. Oke, siapa Amel? Bisa catat. Amel, Kamila. Azel siapa yang jadi Azel? Saya, Pak. Oke, siapa yang menjadi Azel? Saya, Pak. Oke, Mbak Sultanika ya. Baik, terima kasih Mbak Sultanika. Selanjutnya, siapa yang ingin menjadi Vera? Saya, Pak. Saya bersedia jadi Vera. Mbak Meta ya? Iya. Oke, saya catat. Nah, siapa yang mau jadi ibunya bintah? Saya, Pak. Oke, Mbak Rani jadi ibunya bintah. Oke, sip, sudah dicatat. Siapa yang caranya jadi Bari? Eh, salah, salah, ya. Yang jadi Parel. Yang jadi Parel. Yang jadi Parel. Silahkan. Silahkan jadi Bari. maaf, maaf, maaf. Kita sedikit intermezzo ya, biar nggak apusan. Maaf, maaf. Siapa yang mau jadi Parel? jadi Gery saya, Pak. apa yang meranin dua, Pak? Oh, iya. Di sini sisa dua peran. Ada Parel sama Gery. Ya. Itu Mas Aditya Libari yang peranin ya. Bisa ya? Insya Allah bisa, Pak. Coba. Saat Aditya Libari, saya mendefinisikan dulu mengenai peranan-peranan kalian. Untuk Binta, Binta ini adalah seorang gadis pendiam dan sulit memulai pembicaraan. Ya. Pahami peranan kalian. Itu Mbak Bibi ya. Diva, Diva ini cuek, tapi perhatian. Waduh. So sweet nih. Ya. Dan jadi ada Kamila. Kamila ini cerewet dan tidak berpikir panjang. Waduh, ceroboh. Ya. Ada ajel, baik hati dan pengertian. Ada Vera, cerewet dan so cantik. Ada Ibu Binta, lemah-lembut, dan penuh perhatian. Parel, ya, Mas Aditya, itu untuk karakter Parel itu gamers tapi pengertian. Nah, ngiri, laki-laki modis dan sedikit narsis. Waduh. Oke, siap semuanya. Siap, Pak. Siap, Pak. Kalau udah siap semuanya, silakan selaku narator yang telah saya tunjuk, Marek Stanham. Ya. Tolong diarahkan ya untuk teman-temannya dalam lakukan sekolah-sekolah sekolah drama ini. Baik, saya sebagai narator, saya menjelaskan sinopsis saya terlebih dahulu. Sinopsis saya itu, Binta adalah siswi kelas 11 SMA di sekolah menengah atas tumbuh. Binta harus mengikuti ayahnya yang pindah tugas di kota tersebut. Nah, Binta terkenal pendiam dan tertutup. Sampai suatu ketika, Binta tidak bersekolah selama beberapa hari. Kemudian teman-temannya mendatangi ke rumah Binta dan diketahui bahwa Binta mengalami trauma. Latar belakangnya ini di sekolah atau di kelas. Saya mulai langsung saja ya. Suatu hari di kelas, Kamila menghampiri Binta yang sedang membersihkan buku-buku di atas meja dan bersiap untuk pulang. Hai, Bi. Abis ini ada acara enggak? Main yuk. Halo, Binta. Main sama aku aja deh. Kamilah cerewet. Kamu bakal pusing dengerinnya. Ayo lah, Bi. Jangan bilang mau belajar aja di rumah. Sekali-kali main lah. Maaf, aku enggak bisa. Tuan ya. Ih, apaan sih? Sombong. Enggak jelas. Aneh. Mulai deh. Mungkin dia capek. Mohon maaf, Nilam. Termiut. untuk mic-nya masih ke-mute ya. Oh, iya, iya. Sorry, sorry. Ya, maaf, maaf. Maaf, Pak. Tadi saya lupa beberapa hari kemudian timbul pertanyaan di hati teman-teman teman-teman Binta karena sudah tiga hari Binta tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau apapun. Sepulang sekolah Azel mengajak teman-temannya mengunjungi rumah Binta untuk menanyakan mengapa Binta enggak masuk sekolah namun sesampainya di rumah namun sesampainya di rumah Binta Azel dan teman-temannya hanya bisa menemui ibunya yang sedang masih yang sedangkan Binta dan sedangkan Binta masih mengurung dirinya di kamar. Binta hari ini enggak masuk ya? Saya jawab Parel. Enggak, Jel. Sudah tiga hari ini katanya tanpa keterangan. Kira-kira dia kenapa yang enggak masuk? Udah deh yuk kita samperin aja lagi juga penasaran dia kenapa? Alah, dia males ketemu kamu, Mil. Kamu galak orangnya. Apa sih, Fer? Bener kata Mila. saya menjawab jadi Geri. Aku ikut ya. Siapa tahu dia butuh aku. Padahal amat, Ger. Oke, saya jadi Parel lagi. Sorry guys, aku enggak bisa ikut. Nanti kabarin di grup aja ya. Aku juga, aku harus facial dulu nih. Maaf ya. Oke deh. Mbak Binta, masih komiut. Maaf, sepulang sekolah, Azel, Diva, Camilla, dan Geri mendatangi rumah Binta. Namun yang dapat dikunjungi hanya Ibu Binta. Sedangkan Binta sendiri tidak bersedia untuk menemui teman-temannya. Geri, tok-tok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini teman-teman yang minta ya. Ayo, silakan masuk anak-anak. Sebelumnya, mohon maaf, mengganggu waktu Ibu. Maksud kedatangan kami ke rumah Binta ingin mencari tahu sudah tiga hari ini Binta tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kira-kira kenapa ya, Bu? Untuk masalah itu sebenarnya Ibu juga bingung. Dan nggak tahu lagi dengan cara apa lagi, Bu, untuk membujuk Binta agar mau masuk sekolah. Ibu, Bu, jujur kami bingung. Binta sangat pendiam dan ketika saya ajak bicara selalu menghindar. dia betul. Sejak bingung-bingung ke sekolah, kami jarang dulu lihat dia maing sama teman-teman, dia bingung dari diri yang... Ya, silakan selanjutnya. Kalau Binta mengalami masalah dengan temannya, jadi Binta trauma dan menjadi seperti sekarang ini. Kemarin Ibu juga sudah sempat bertanya, tapi dia hanya bilang lagi malah sekolah. Oh, seperti itu ya, Bu. Sayang sekali. Nanti Binta jadi ketinggalan pelajaran, Bu. Nanti Ibu coba bujuk Binta lagi ya. Semoga Binta mesegir kembali ke sekolah. Oke, Gery menjawab. Terima kasih, Bu. Insya Allah besok kalau Binta masuk sekolah, kami akan menjadi teman baiknya. Iya, betul yang dikatakan, Gery. Kalau begitu, kami panggil dulu ya, Bu. Terima kasih, anak-anak. Sudah mau datang ke sini. Oleh itu, besok kangerinya, Binta masuk sekolah. Hatinya terkentuk setelah kemarin tak sengaja dirinya mendengar percakapan teman-temanan dengan ibunya Binta. Dan dirinya bermaksud untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya sehingga tidak masuk sekolah. Hai, Bi. Apa kabar? Hai, Zelle. Baik kok. Oh iya, teman-teman, Binta boleh ngomong? Ariel menjawab. Boleh, Bi. Kenapa? Oh, boleh banget dong, Bi. Teman-teman Binta duduk melingkar mendengarkan Binta bercerita. Tapi aku takut sebenarnya. Kamu enggak perlu takut. Kita semua teman kok. Ya, kamu enggak perlu takut. Aku siap dari diri kamu kok. Jadi, dulu aku punya sahabat sangat dekat. Sahabat aku ini suka dengan seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu deketin aku. Dan terjadilah salah paham. Begitu sahabatku tahu, dia berubah menjauhi aku. Mengatai aku dengan kalimat yang tidak pantas. Bahkan teman-teman yang lain ikut memusuhi aku. Oh, begitu. Terus apa yang kamu rasakan sekarang? Aku berpikir teman-teman akan terus mengatai aku. Aku takut membuat kesalahan sama kalian. Ngomongan yang gak enak menjadi kepikiran terus-menerus buat aku. Bi, maafin aku ya kalau kemarin ngomongan aku nyakitin kamu. Jangan khawatir. Kita gak seperti itu kok. Kita peduli sama kamu. Jadi, jangan tahu berpikir berbicaraan. Gery menjawab. Benar yang dikatakan Azel dan Bifa, kamu harus merupakan kejadian itu agar kamu tidak terjebak dengan masalah ini. Oke, Parel menjawab. Buat Vera juga nih, besok disaring lagi ya, kita gak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama seseorang. Jadi, jangan gampang menyimpulkan. Iya, iya. Maaf ya. Kemarin cuma kesel sama binta. Kita kan pengen kenal lebih deket, tapi bintanya gitu. Oh iya. Satu lagi. Ketika kita terlalu overthinking dengan seseorang akan berakibat buruk dengan diri sendiri dan juga menghambat kamu dalam melakukan apapun. baik, terima kasih ya teman-teman. Mulai hari ini aku akan belajar untuk berpikir positif dan berhenti berpikir berlebihan. Akhirnya, teman-teman binta menyadari bahwa apa yang dipikirkan selama ini oleh binta tentang teman-temannya adalah salah. Lahan-lahan binta mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan dengan teman-temannya. Lalu binta memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan atau overthinking dan pikiran tersebut hanya akan menghambat dia menghambat binta dalam melakukan apapun. Selesai. Oke. Good. Udah. Bagus. Jadi, drama kalian udah menjalankan skor drama ini cukup baik semuanya untuk binta ya. Selaku ya. Pokok utamanya dan juga Vera nih ya. Bapak-bapak sebagai meta Antagonisa dapet. Julitnya dapet banget. Bapak seneng nih kalau begini. Peran-peranannya dapet semuanya. Ya. Bagus. Kalian sudah menjalankan skor drama ini dan sangat baik. Ya. Untuk binta ya Vivi juga wah cukup baik ya dalam menjalankan peranannya dari ekspresi ini dan sebagainya. Yang lainnya juga ya. tetap semuanya hampir api semua. Hampir baik sama. Ya. Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya. Ya. Kepada Mas Aditya Libari nih. Ya. Pandangan Mas Aditya Libari tentang seorang binta yang diperankan oleh Mbak Vivi Fajara. Bagaimana menurut pendapat Mas Aditya Libari peranan peranan yang Vivi menjadi binta Pak atau gimana? Iya peranannya Mbak Vivi yang menjadi seorang binta. Kalau menurut saya dari peranan Vivi sudah bagus Pak. Sudah mendalami peran menjadi binta. Jadi sosok binta ini seorang yang cukup pendiam ya dan malu untuk menceritakan kepada teman-temannya. Dan disini Vivi sangat mengayati betul perannya tersebut. Meskipun Vivi ini kita tahu orangnya tidak bisa pendiam juga. Biasanya bisa berbaru mas teman-temannya. Tapi menjalankan perannya cukup bisa. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Mas Aditya Libari. Ya. terlebih sama setiap yang saya sampaikan ya. Peranan Pak Vivi cukup bagus. Cukup apik ya. Jadi seorang binta. Sopo utama ini tadi dijelaskan juga mas Aditya Libari. Bintanya adalah seorang terdiam. Aku malu dan sebagainya. Oke. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Mbak Enda Sepiani ya. Coba Mbak Enda simpulkan. Ya. Simpulkan dari Mbak Enda ini bagaimana untuk apa positif ini yang menetok utamnya adalah suara bintang dan menjadikan psikodrama. silakan Mbak Enda. Baik. Menurut saya apa kesimpulannya jangan dikencengin lagi Mbak Enda suaranya kurang ke dengaran. Menurut saya dalam berteman itu jangan terlalu berpikir berlebihan karena kan apa yang apa yang dia pikirin belum tentu sama dengan yang terjadi di realitanya. jadi selalu berpikir positif aja gak boleh berpikir yang negatif kayak gitu Pak kesimpulannya. Bagaimana? Bisa diulang? Maaf Mbak Enda kurang terdengar. Terdengar gak Pak? Ya ada terdengar. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah ketika kita berhubungan dengan siapapun entah itu teman atau siapapun sebaliknya gak boleh berpikiran yang berlebihan dulu apalagi sampai berpikiran ke hal-hal yang negatif karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan kejadian sebenarnya atau belum tentu sesuai dengan realitanya. Jadi sebisa mungkin hindari pemikiran negatif dan kalau bisa saya selalu berpikir positif Pak seperti itu. Oke terima kasih Mbak Enda dalam artian bahasa lainnya mungkin dalam agama kita harus berhubungan yang bersujuan dalam sesuatu hal dan karena ketika dikatakan kita sudah bersujuan misalkan kita melihat Bari Bari terkesan mukanya misalkan orang jahat padahal kita gak tahu Bari ini adalah orang yang berhati lembut yang berhati tulus bahkan kalau dikatakan ada orang yang bersujuan Bari wah kayaknya Bari adalah seorang ternyata kebalikannya Bari adalah orang yang tulus dan cenderung gak disakiti seorang 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 bagaimana seperti itu tentu duga-duga itu salah berkira-kira negatif berkira-kira buruk jadi makanya perlu sangatlah amat perlu kita berhubungan dengan ternyata suatu hal sehingga kita bisa berkira-kira positif thinking seperti itu oke selanjutnya kesimpulan coba Bapak ingin coba bertanya mengenai pesan dan kesan ya oleh Mbak Rani Silahkan Mbak Rani pesan-kesannya baik terima kasih Pak menurut saya kesan yang saya dapatkan adalah terutama itu mendapatkan rasa untuk berani jujur kepada diri sendiri dan juga berani menampilkan diri kita apa adanya dan juga terlatih untuk mampu menghadapi tekanan pengasalahan sehari-hari yang kita hadapi banyak pengalaman juga apa juga terutama pada perasaan yang bisa kita dapat itu agar kita berlatih untuk cepat mengambil keputusan cepat mengambil tindakan dan bersikap pasrah namun tidak untuk menyerah dalam tekanan itu dan juga kita dapat lebih peka dalam menilai seseorang karena setiap orang memiliki sebab dan alasan dalam berkindak berani jujur dan peka terhadap rasa dan saya pun berhasil berdamai dengan masalah pesan yang dapat saya sampaikan yaitu bagaimanapun juga kita harus berpikir positif terhadap apapun juga yang kita hadapi karena dengan berpikiran positif itu pula maka hasilnya akan positif baik baik terima kasih barang yang biar ranta pesan pesannya cukup bagus jawabannya untuk kalian semua bisa dengar itu pesan yang tadi sampaikan itu sangat bermakna juga jadi apa yang kita lakukan ini kita berpikir positif maka hasil akan positif jadi jangan kita sesuatu kita berbuat negatif nanti kalau kita dapat yang negatif tersebut kan jadi kita kecewa sedih tidak terima baik barang pesan saya berpikir negatif itu bukan berlaku baik ada tidak positif dari berpikir negatif tidak ada sama sekali baiknya berpikir positif walaupun seperti tadi Mbak Meta mungkin sedang berproses sedang berusaha gimana caranya biar dia bisa mengubah pola pandangnya jadi positif sudah cukup nanti lama kelamaan pandangnya akan positif terus tapi kalau dikatakan kita tidak berani memulai untuk berpandangan positif terhadap sesuatu hal cenderung kita stup tidak mau kode jalan nyaman kita harus wanti apapun kita segera negatif ini sangat tidak baik untuk pesan pada kalian semua yang mengenai positif thinking ini hidup lebih tenang dengan berpikir positif itu seperti berpikiran yang terbuka mindset dibuka jadi tidak pikiran itu tidak sempit yang berkata tidak ngomongin begini langsung burung langsung marah langsung emosi langsung berpikirannya aneh-aneh jangan kita harus berpikiran terbuka kemudian juga kalian harus optimis karena ketika orang memiliki pandangan positif thinking itu orang-orang yang punya optimis punya sikap optimis sedangkan kebalikannya negatif thinking itu malah pessimis jadi harus optimis dan yang terakhir selalu bersyukur terhadap sesuatu hal terhadap hal apapun itu jangan sampai begini lagi begitu lagi gruto jangan jadi itu salah satu bapak kasih kasih tahu itu salah satu cara berpikir positif positif pikir terbuka selalu optimis selalu bersyukur oke akhirnya bapak disini ingin berkompetmen sama kalian oke semuanya kalian bisa gak berkompetmen dengan bapak kedepannya mulai hari ini detik ini kedepannya itu kalian harus bisa mampu untuk menerapkan pola pikir pola pandang kalian terhadap sesuatu hal dengan atas dasar positif hal-hal yang positif hal sekecil apapun itu ya bapak gak pengen kalian apa-apa itu berpikirnya negatif negatif lagi negatif negatif terus remedial unguido ya jadi harus berpikir positif bagaimana semuanya bisa berkomitmen untuk berpikir positif bisa kalau bisa oke jangan hanya bisa pak insya Allah bisa pak jalanin lakonin jangan hanya di mulut saja tapi langsung dilaksanakan ya gitu karena beda di mulut beda di perilaku apa gak mau begitu namanya komitmen harus sudah ada etikat kesepakatan ya bapak pengen kalian bisa berpikir positif itu bukan hanya sekedar dicara tapi juga perilaku kalian ya tingkah kalian ya pikiran kalian semuanya harus positif seperti itu oke bisa dimengerti semuanya bisa pak bisa oke baik ya karena kita sudah membuat sebuah komitmen bapak harap ya komitmen tersebut tidaklah dilanggar ya oke oke kalau begitu bapak rasa sudah cukup ya melihat waktu ya sedikit lagi jam belajar bapak selesai untuk mas aditya libaris aku ketua kolas ya silahkan dipimpin untuk berdoa ya kita tutup kita kebelajaran hari ini silahkan dipimpin berdoa mas aditya baik pak terima kasih oke teman-teman untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya kita jalani alangkah baiknya untuk ilmu yang telah diberikan dari Pak Ibn Abbas ini semoga masuk ke dalam kita dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai sudah doa oke terima kasih banyak mas aditya libaris ya sudah penutup teman-teman semua anak-anak-anak-anak semua yang cantik yang ganteng ya pokoknya semoga hari ini pembelajarannya itu bisa bermanfaat buat kalian semua ya bisa kalian terapin positif thinkingnya itu ya kalian bisa ambil hikmahnya itu saja dari Bapak ya kalau maaf kalau ada salah-salah kata kalau dia topik walida ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak pak ya sama-sama wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati